Intro Kasus pencurian kiriman kargo yang selama ini terjadi di Bandara Soekarno-Hatta akhirnya berhasil diungkap Polresta, Bandara Soekarno-Hatta. Tersangka kasus pencurian kiriman kargo yang selama ini terjadi di Bandara Soekarno-Hatta yakni seorang pria berinisial RA. Tersangka RA merupakan petugas ground handling di Bandara Internasional SM Badarudin II, Palembang. Menurut keterangan Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, pengungkapan kasus ini berawal dari adanya laporan petugas jasa ekspedisi PT JNT terkait tindak pidana pencurian. Setelah ditelusuri, ternyata paket tersebut diambil atau dicuri oleh salah satu karyawan ground handling di Bandara Palembang. Setelah mengantongi beberapa barang bukti, polisi kemudian mengejar tersangka. Tim dibentuk dan diterjunkan ke Palembang, Sumatera Selatan untuk meringkus tersangka RA. Kepada polisi, RA mengaku mencuri paket tersebut saat dikeluarkan dari lambung pesawat. Bahkan sejumlah handphone hasil curiannya sudah habis dijual. Serta yang kami hormati, perangkat terkait pencurian paket yang dikirim melalui ekspedisi udara. Kejadiannya sekitar bulan Februari dilaporkan di Polres Bandara Soekarno-Hatta. Dan hasil penyelidikan, kita berangkat menuju tujuan ekspedisi yaitu di Palembang. Dan kita berhasil mengungkap pencurian paket ekspedisi tersebut yang dilakukan oleh pegawai atau karyawan ground handling yang ada di Bandara Udara di Palembang. Atas perbuatannya kini tersangka dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun kurungan penjara. Dari Tangerang, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.